Intro Saudara saudari terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus Semoga kita semua dalam keadaan sehat bersama keluarga Saat ini marilah kita mendengarkan bacaan kitab suci dan renungan harian Minggu 4 April tahun 2021 Bacaan pertama Bacaan dari kisah para rasul Lalu mulailah Petrus berbicara katanya Sesungguhnya aku telah mengerti bahwa Allah tidak membedakan orang Kamu tahu tentang segala sesuatu yang telah terjadi di seluruh tanah Judea Mulai dari Galilea sesudah baptisan yang diberitakan oleh Yohanes Yaitu tentang Yesus dari Nasaret Bagaimana Allah mengurapi dia dengan roh kudus dan kuat kuasa Dia yang berjalan berkeliling sambil berbuat baik dan menyembuhkan semua orang yang dikuasai iblis Sebab Allah menyertai dia Dan kami adalah saksi dari segala sesuatu yang diperbuatnya di tanah Judea maupun di Yerusalem Dan mereka telah membunuh dia dan menggantung dia pada kayu salib Yesus itu telah dibangkitkan Allah pada hari yang ketiga Dan Allah berkenan bahwa ia menampakkan diri bukan kepada seluruh bangsa Tetapi kepada saksi-saksi yang sebelumnya telah ditunjuk oleh Allah Yaitu kepada mereka yang telah makan dan minum bersama-sama dengan dia Setelah ia bangkit dari antara orang mati Dan ia telah menugaskan kami memberitakan kepada seluruh bangsa dan bersaksi Bahwa dialah yang ditentukan Allah menjadi hakim atas orang-orang hidup dan orang-orang mati Tentang dialah semua nabi bersaksi Bahwa barang siapa percaya kepadanya Ia akan mendapat pengampunan dosa oleh karena namanya Demikianlah sabda Tuhan Syukur kepada Allah Bacaan kedua Bacaan dari surat Rasul Paulus kepada jemaat di Kolose Karena itu, kalau kamu dibangkitkan bersama dengan Kristus Carilah perkara yang di atas Dimana Kristus ada, duduk di sebelah kanan Allah Pikirkanlah perkara yang di atas bukan yang di bumi Sebab kamu telah mati Dan hidupmu tersembunyi bersama dengan Kristus di dalam Allah Apabila Kristus yang adalah hidup kita menyatakan diri kelak Kamu pun akan menyatakan diri bersama dengan dia dalam kemuliaan Demikianlah sabda Tuhan Syukur kepada Allah Bacaan Injil Inilah Injil Yesus Kristus menurut Yohanes Dimuliakanlah Tuhan Pada hari pertama minggu itu Pagi-pagi benar Ketika hari masih gelap Pergilah Maria Magdalena ke kubur Yesus Dan ia melihat bahwa batu telah diambil dari kubur Maka ia berlari-lari mendapatkan Simon Petrus dan murid yang lain yang dikasihi Yesus Ia berkata kepada mereka Tuhan telah diambil orang dari kuburnya Dan kami tidak tahu di mana ia diletakkan Maka berangkatlah Petrus dan murid yang lain itu ke kubur Keduanya berlari bersama-sama Tetapi murid yang lain itu berlari lebih cepat daripada Petrus Sehingga lebih dahulu sampai di kubur Ia menjengu ke dalam Dan melihat kain kapan terletak di tanah Akan tetapi Ia tidak masuk ke dalam Maka tibalah juga Simon Petrus menyusul dia Dan masuk ke dalam kubur itu Ia melihat kain kapan terletak di tanah Sedang kain pelu yang tadinya ada di kepala Yesus Tidak terletak dekat kain kapan itu Tetapi agak di samping Di tempat yang lain Dan sudah tergulung Maka masuklah juga murid yang lain Yang lebih dahulu sampai di kubur itu Ia melihatnya dan percaya Sebab selama itu mereka belum mengerti isi kitab suci Yang mengatakan Bahwa ia harus bangkit Dari antara orang mati Demikianlah Injil Tuhan Terpujilah Kristus Saudara saudari terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus Renungan kita di saat ini diberi judul Haleluya Kristus telah bangkit Saudara saudari terkasih Seruan Haleluya Kristus telah bangkit Merupakan suatu ungkapan yang khas Dalam perayaan Pasca Pasca merupakan perayaan yang sangat penting Bagi umat Kristiani Umat Kristiani percaya Bahwa Yesus setelah menderita sampai wafat di kayu salib Akan dibangkitkan pada hari yang ketiga Kebangkitannya dari alam maut Menunjukkan kepada umatnya Bahwa dirinya sungguh putra Allah Bagi umat Kristiani Perayaan ini mau mengenangkan peristiwa yang paling sakral Dalam kehidupan Tuhan Yesus Tuhan Yesus Yang telah mengabdikan dirinya sebulat-bulatnya Demi cintanya kepada Allah Dan kepada manusia Karena cintanya yang rela mempertaruhkan nyawa itu Maka Allah membangkitkan Tuhan Yesus Dari alam maut Saudara saudari terkasih Bacaan Injil hari ini Mengisahkan tentang kebangkitan Tuhan Yesus Bermula dari Maria Magdalena Yang pergi ke kubur Untuk memberi rempah-rempah Namun yang dijumpainya adalah kubur sudah terbuka Harapan yang hampir pudar Perlahan-lahan timbul setelah melihat batu yang sudah terguling Harapan tersebut Bersamaan dengan sukacita yang besar Untuk mewartakan kepada para rasul Ia berlari-lari mendapatkan Simon Petrus Dan murid yang lain Yang dikasihi Yesus Dan berkata kepada mereka Tuhan telah diambil orang dari kuburnya Dan kami tidak tahu di mana ia diletakkan Para rasul pun tidak tinggal diam Harapan mereka pun muncul kembali Setelah mendengar berita dari Maria Magdalena Para rasul yang diwakili Petrus dan Yohanes Berlari menuju kubur itu Dan pengalaman di kubur itu Membangkitkan kembali harapan mereka Harapan yang disertai dengan sukacita Saudara saudari terkasih Peristiwa Pasca merupakan pembuktian janji Tuhan Kepada manusia Tuhan memberikan pengharapan kepada manusia Akan kehidupan kekal Melalui misteri kebangkitan putranya Yaitu Tuhan Yesus Dengan membangkitkan Yesus dari alam maut Alam mengangkat Yesus ke dalam kemuliaannya Yesus menjadi Tuhan Sebagai Tuhan Yesus menjadi sebab dan jalan keselamatan Bagi mereka yang percaya kepadanya Janji keselamatan dan pengharapan Akan kehidupan kekal Menjadi senjata untuk memperkoko iman kita Kebangkitan Tuhan Yesus menjadi kunci iman kita Rasul Paulus berkata Seandainya Kristus tidak bangkit Maka sia-siala iman kepercayaan kita Kebangkitan Tuhan Yesus adalah puncak penyelamatan kita Penyelamatan memang harus melewati sengsara dan kematian Namun penyelamatan kita menjadi utuh dan lengkap Oleh kebangkitan itu Kebangkitan yang memberi kita jaminan Kebangkitan yang memberi kita harapan Kebangkitan juga memberi kita keberanian dan daya juang Untuk bertarung melawan segala bentuk kejahatan Dan memenangkan kerajaan Allah Saudara-saudari terkasih Di dalam pasca ada pengharapan Ada sukacita Dan ada pewartaan Harapan akan keselamatan telah diberikan Tuhan Allah kepada kita Melalui pengorbanan dan kebangkitan Tuhan Yesus Semoga harapan tersebut disertai dengan sukacita yang mendalam Sehingga kabar sukacita ini senantiasa kita wartakan Seperti halnya yang dilakukan oleh para rasul Mereka menjadi saksi dan pewarta kebangkitan Tuhan Yesus Marilah kita diliputi sukacita dan kegembiraan Untuk mewartakan kabar sukacita Bahwa Yesus Tuhan kita telah bangkit Marilah kita bersama-sama berkata Haleluya Ya Tuhan Allah Ya Tuhan Allah Semoga kami dapat memaknai kebangkitan putramu Yang merupakan sumber keselamatan dan pengharapan kami Sebab dialah Tuhan dan pengantara kami Amin Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!